Ini faqaifah semacam pertanyaan, tapi sebetulnya bukan pertanyaan, kita lihat Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu Jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak itu menjadi tua beruban Jadi maksudnya begini Fakaifat takuna Bagaimana mungkin kamu bisa selamat Bisa bebas Dari siksaan Allah Fakaifat takun In kafartum yauman Jika kamu Mengingkari akan adanya satu hari yang sangat agung Yauman Dengan mengingkari hari ini kamu gak akan pernah bisa bebas dari siksaan Allah SWT Memangnya Apa kebehatan hari itu Nah Disini disebutkan salah satu sudut peristiwa hari kiamat Ketika itu terjadi Tiba-tiba anak-anak beruban menjadi tua dan beruban semua Ini sebuah sudut pandang atau sebuah peristiwa yang terjadi nanti pada hari kiamat itu Saya jadi tertarik Kenapa kok bisa anak-anak itu bisa beruban Kenapa kira-kira bu Kenapa? Anak bayi megang handphone Anak bayi megang handphone Artinya lebih beruban Oh gitu maksudnya Kalau ini lain Tentang kedahsyatan pada hari itu Ya Saking menakutkannya Itu penyebab orang ubanan apa sih? Ada banyak faktor lah ya orang kenapa ubanan ya Kan ada juga sih orang masih muda ubanan karena masalah gizi buat rambutnya ya Saya enggak tahu nih tolong jelaskan Kalau orang tua Kenapa kebanyakan orang tua itu beruban gitu ya Kekurangan pigment di rambutnya Ya tanda-tanda tua itu bagaimana? Kok bisa ditunjukkan dengan rambut uban? Sejarah rambut beruban gimana sih? Penyebab rambut beruban? Ya kalau sisi kesehatan mungkin ada banyak teori Tapi barangkali juga akibat tekanan hidup Jangan kemudian tersinggung nih Ustadz kok begitu sih ngomongnya gitu Berarti saya stress dong Ya enggak lah saya juga ubanan gitu Tapi terkait dengan Hari kiamat dan uban ini memang karena begitu dahsyatnya pada hari itu Begitu menakutkannya Barangkali semua penyakit penyakit jiwa yang disebabkan oleh rasa takut Sebagai simbolnya Menunjukkan betapa dahsyatnya hari Kiamat itu Jadi bapak ibu sekalian ada banyak sekali angle-angle Sudut-sudut kiamat digambarkan di dalam Al-Quran Tetapi terkait dengan peristiwa dalam surah Al-Muzammil Orang-orang yang mendustakan peran dan fungsi seorang Nabi pembawa risalah dari Tuhannya Lalu didustakan pula Fungsinya sebagai Dirustakan pula fungsinya sebagai seorang saksi Syahidan alaikum Ini sebetulnya Membuat goncangan hebat pada psikologi seseorang Pada psikis seseorang itu Pada kejiwaan seseorang Dan puncaknya nanti akan terjadi pada hari Kiamat Jadi kalau kita runut ayat ini Makanya Beruntunglah orang-orang yang suka bangun malam dan baca Quran Kalau kita runut dari belakang ke depan Beruntunglah Orang-orang yang suka bangun malam Dan membaca Al-Quran Bangun malam tentu sholat maksudnya disini Apakah separuh malam Sepertiga malam atau dua pertiga malam Lalu setelah itu membaca Quran secara tartil Karena secara kejiwaan Secara kejiwaan Quran yang masuk Sebagai penenang jiwa Itu lebih berkesan masuknya Sebaliknya Orang yang penuh depresi siangnya Penuh dengan tekanan jiwa siangnya Karena mungkin tidak punya power Tidak di charge baterainya malam hari Waktu siang HPnya dipakai Terus Terus malamnya tidak Di charge besoknya Lobet gitu ya Lobet ya Redup nanti Berbeda halnya Berbeda halnya dengan yang bangun Malam untuk charge jiwanya Dalam bentuk sholat Tilawatul Quran Beristighfar Berzikir Berdoa Bertesbi Kalau perlu bahkan bersedekah di malam hari Inilah orang-orang yang Full Baterainya itu Malam hari Sehingga siangnya dia Full power Mudah-mudahan Kita dimampukan oleh Allah Bisa seperti ini Selamat menikmati